Adalah politikus Partai Persatuan Pembangunan Nurdin Ranggabarani yang mehembuskan isu percepatan pembentukan otonomi baru Provinsi Sumbawa. Dukungan putra asli Nusa Tenggara Barat asal Pulau Sumbawa ini dilatar belakangi setelah Nurdin Ranggabarani melihat ada kesenjangan dalam pembangunan di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Kritik konstruktif, perihal pembangunan di Pulau Sumbawa juga diungkapkan Nurdin pada acara penyampaian visi misi calon gubernur dan wakil gubernur yang digelar Partai Persatuan Pembangunan. Nurdin optimis jika Provinsi Sumbawa berdiri akan lebih berkembang dan mampu mengimbangi pembangunan di Pulau Lombok. Politisi yang juga berniat maju sebagai calon wakil gubernur di kontes pemilu Pilkada Serentak 2018 mendatang, optimis Pulau Sumbawa bisa lebih maju setelah dimekarkan dari Nusa Tenggara Barat. Saya ingin supaya soal pemerataan, perimbangan, dan keadilan anggaran itu benar-benar dapat kita wujudkan bagi dua pulau besar ini, Lombok dan Sumbawa, dan bagi sepuluh Kabupaten Kota. karena aspirasi-aspirasi yang kami serap bahwa ketimpangan, ketidakadilan anggaran itu juga dirasakan oleh teman-teman kita Kabupaten Kota yang berdiri di Lombok. Nah sehingga ini perlu kita seimbangkan di masa yang kenal. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan, KETV